Sebelum orang tuanya enggak ada, sebelum orang tuanya itu pindah dari rumah yang lain, beliau mengatakan, Panggonono omahiki, tempatilah rumah ini, tapi kamu jangan takut bahwa di sebelah rumah kamu itu ada dua penunggu. Menurut ceritanya beliau yang punya rumah di samping kanan ini. Dan salah satu penunggunya yaitu Mbak Jenggot gitu Pak. Informasinya seperti itu, Mbak Jenggot dengan postur tubuhnya tinggi besar dan berjenggot gitu Pak Mirza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Haryanto Agus Channel. Pemirsa, pada saat ini saya berada di Desa Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Tepat saya sekarang ada di depan Masjid Jamek Paciran atau Masjid Agung Paciran gitu Pemirsa. Masjidnya sangat indah sekali Pemirsa. Dan saat ini masjid ini sebagai rest area para pengguna jalan raya yang melintasi jalan raya dan les, anyer panarukan antara tuban sampai dengan kersi. Pada hari ini saya ingin mengekspos sesuatu yang ada di Desa Paciran namanya yaitu Watu Tumpang gitu. Karena apa Pemirsa? Di Kota Paciran atau di Desa Paciran ini banyak sekali destinasi wisata yang ada di sini. Termasuk ada Maharani Zoo, ada wisata Bahari Lamongan, ada Tanjung Kodok Bikresot. Ada juga yaitu makam beliau Kanjeng Sunan Derajat dan Kanjeng Sunan Sendangdur. Tak lupa juga Pemirsa yaitu makamnya Kanjeng Seh Maulana Isha yang ada di Kementret. Tapi terlepas dari itu Pemirsa, saya mendapatkan informasi bahwa di Desa Paciran ini ada peninggalan sejarah yaitu Watu Tumpang yang diperkirakan peninggalan yaitu para wali zaman dulu Pemirsa. Tidak usah lama-lama Pemirsa, ikuti perjalanan saya di Desa Paciran ini untuk mengulik sejarah peninggalan para wali atau peninggalan zaman dulu yaitu namanya Watu Tumpang yang ada di Gunung Paciran Lamongan. Masih bersama saya di Hari Anta Agus Channel. Monggo Pemirsa! Alhamdulillah, di belakang saya inilah yang ingin saya expose pada kali ini yaitu Watu Tumpang yang ada di Desa Paciran, Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Nanti saya akan bercerita sedikit tentang sejarah Watu Tumpang atau ada mistis apa saja yang ada di tempat ini yaitu Watu Tumpang ini nanti akan saya ceritakan gitu Pemirsa. Karena tadi saya sedikit mengupas atau menelisik sejarah cerita dari zaman dulu tentang sejarahnya Watu Tumpang ini. Monggo masih bersama saya di Hari Anta Agus Channel. Nah ini saya mau masuk dulu Pemirsa, ini adalah ada celah, ada celah untuk masuk ke tempat Watu Tumpang. Tempatnya seperti ini Pemirsa, ini ada di barat Watu Tumpang. Ada pohon pisang, ada pohon pepaya, ada juga pohon serikaya. Jadi kalau tempatnya ini persis di atas rumah penduduk gitu Pemirsa dan juga di sebelah selatan rumah penduduk. Jadi kalau bisa kita lihat Pemirsa, Watu Tumpang ini di Sangga ada penyangganya yaitu ini. Ini penyangganya Pemirsa, ini batu kurang lebih setengah meter persegi lah. Nah, gitu. Nah, dan ini adalah batu yang mati, yang intinya pisah dengan batu yang ada di bawah. Tapi atas kuasa kehendak Allah, batu ini sama sekali nggak bergerak gitu Pemirsa. Nah, di samping timurnya Watu Tumpang ini ada juga rumah penduduk loh Pemirsa. Seandainya kalau batu ini terguling ke arah timur, yang jelas sudah kena rumah penduduk seperti ini. Hancur semua pastinya gitu. Ini saya mau mencoba untuk melihat Watu Tumpang dari sisi lain. Nah, kalau dari sini jelas sekali dan bahkan itu Masjid Paciran kelihatan loh Pemirsa. Itu adalah Masjid Jami Paciran. Nah, seperti inilah Watu Tumpang yang ada di Desa Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Nah, kalau Pemirsa lihat, bisa lihat ya. Ini adalah sisi timurnya Watu Tumpang. Dan ini adalah rumah penduduk, rumah masyarakat yang ada di sini. Jadi kalau batu ini terguling ke timur, ya hancur semua ini. Tapi sampai saat ini, ya sampai saat ini ya aman. Nggak ada masalah gitu, Pemirsa. Alhamdulillah, Hirofil Alamin. Sekarang saya sudah di puncak Watu Tumpang yang ada di Desa Paciran ini. Jadi kalau dari arah gunung ya, Tanjakan Paciran itu hanya kurang lebih 50 meter ke arah utara. Itu masuk, nanti ada di belakang rumah warga, Pemirsa. Jadi ini adalah di belakang rumah warga dan juga di timurnya itu ada juga rumah warga yang ada di bawah gitu. Jadi sangat miris seandainya batu ini sampai jatuh ke arah timur. Yang jelas rumah warga terkena dampaknya atau hancur pasti. Karena diameter dari Watu Tumpang ini kurang lebih 4 meter persegi kurang lebih besar sekali, Pemirsa. Dan itu ketinggiannya sampai di situ. Kalau saya ukur, tempat saya ini berdiri kurang lebih hampir 150 meter dari permukaan laut gitu. Jadi sangat tinggi sekali. Sampai di sini dinamai yaitu Gunung Paciran gitu, Pemirsa. Dan sangat tinggi sekali. Nanti saya akan sedikit bercerita tentang Watu Tumpang ini dan horor mistisnya tentang Watu Tumpang yang ada di Paciran ini. Monggo ikuti saya, Pemirsa. Padahal, Pemirsa, kalau bisa dilihat ya dari sini. Yang menyanggah dari batu yang besar atas ini sama batu yang di bawah ini, paling-paling hanya 2 atau 3 titik gitu. Iya Pak ya, punya sekitar 2 atau 3 titik yang nempel gitu. Tapi batu ini sama sekali nggak gerak loh, Pemirsa. Sama sekali nggak gerak. Atas kuasa Allah semuanya. Ini saya mau mencoba untuk melihat sistem cara batu yang atas ini untuk sampai menyanggah. Di sanggah yang bawah ini loh, Pemirsa, saya ingin tahu gitu. Karena tadi dari titik yang selatan itu sudah saya lihat satu. Saya ingin melihat dari titik tempat yang lain itu. Ada berapa titik gitu untuk menyanggah batu sebesar ini. Ternyata susah juga, Pemirsa. Karena posisinya ini tebing. Di depan saya ini sudah tebing dan rumah warga. Jadi saya nggak bisa melihat ke posisi yang sebelah timur. Susah sekali. Daripada berbahaya, saya mending ke tempat yang lain. Atau ke posisi yang lain gitu. Ini banyak rongga-rongga, Pemirsa, dari celah-celah batu ini. Banyak sekali rongga-rongga seperti ini. Dan kalau dari sini, kalau dari bawah ini ke arah ke selatan, kayak batu kodok. Yang mengarah ke pojok selatan atau barat daya. Tapi sebenarnya batu ini lingkarannya kurang lebih 4 meter persegi. Ketinggiannya dari bawah kurang lebih 4 meter gitu, Pemirsa. Besar sekali sebenarnya. Jadi, Pemirsa, kalau semua ini bukan atas kehendak Allah, ya pasti batu ini sudah jatuh ke rumah warga. Jatuh ke rumah warga. Dan ini saya bersama Bapak Wasilul. Bapak Wasilul ini adalah rumahnya kurang lebih hanya 100 meter dari Watu Tumpang ini. Dan Alhamdulillah, saya sudah dapat izin dari beliau yang punya tanah gitu, Pemirsa. Terima kasih, Pak, sudah ngantar saya loh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, Pemirsa, Alhamdulillah, Masih bersama saya di Harian Takus Channel. Saat ini saya berada di sampingnya persis, yaitu Watu Tumpang yang ada di Desa Pajiran, Kecamatan Pajiran, Kapupaten Lamongan. Tepatnya di daerah gunung ya, Pak ya. Tepatnya di daerah gunung. Alhamdulillah, saya ditemani oleh beliau-nya, Bapak Wasilul, teman saya. Dan saya pada hari ini sudah dapat izin dari beliau-nya yang punya tanah. Bahkan saya dapat izin juga dari yang samping-samping rumah, yaitu di tempat adanya Watu Tumpang. Sedikit saya mencari cerita sumber informasi dari tetangga-tetangga yang ada di sini, Pemirsa. Keberadaan Watu Tumpang ini sebenarnya sudah sebelum setelah era-era zaman perang atau zaman Belanda gitu, Pak. Jadi setelah era-era wali atau era wali gitu, Pemirsa. Karena ada yang mengatakan juga bahwa Watu Tumpang ini, maaf memang bahasanya orang sini, ada yang mengatakan juga sebagai peperewali. Ada juga yang ngomong seperti itu. Tapi saya tidak akan mencari apakah itu benar atau tidaknya, cuman itu adalah sebagai cerita rakyat, cerita masyarakat zaman dulu, gedok tular atau disampaikan kepada anak cucunya sampai sekarang. Tapi terlepas dari itu, Pemirsa, saya mengulik sejarah dari beliau-nya, Mbak Siapa tadi, saya memang sengaja nggak tanya dan memang sengaja nggak saya publikasikan namanya. Rumahnya ada persis di kanan saya ini atau di utaranya Watu Tumpang ini, Pemirsa. Sebelum beliau menempati rumah ini, rumah yang ada di sebelah kanan ini, rumah ini adalah milik orang tuanya, gitu, Pemirsa. Akhirnya sebelum orang tuanya nggak ada, sebelum orang tuanya itu pindah dari rumah yang lain, beliau mengatakan, Tempatilah rumah ini, tapi kamu jangan takut bahwa di sebelah rumah kamu itu ada dua penunggu, gitu. Menurut ceritanya beliau yang punya rumah di samping kanan ini. Dan salah satu penunggunya yaitu Mbak Jenggot, gitu Pak. Informasinya seperti itu, Mbak Jenggot dengan postur tubuhnya tinggi besar dan berjenggot, gitu, Pemirsa. Makanya kenapa, Pemirsa, di label awal, di judul awal itu saya kasih di thumbnailnya, yaitu Sang Penunggu Watu Tumpang, Mbak Jenggot, gitu, seperti itu. Dan itu selama hidup beliau sekarang sudah punya anak itu hanya sekali, Pemirsa. Beliau ditampaknya oleh beliau-beliau Mbak Jenggot itu hanya sekali. Setelah dipesan oleh beliau-beliau orang tuanya sebelum orang tuanya nggak ada. Tapi di dalam setiap bulan, di dalam setiap bulan nggak tahu itu malam Jumat Gliwon atau malam Jumat Legi, pasti dari sini itu, Pak, dari sini itu ada sebuah kereta, ada sebuah kereta kencana dengan banyak sekali kuda-kudanya dan memakai gongseng atau apa ya, alat bunyi-bunyian itu yang taruh di leher itu sangat kencang sekali, Pemirsa, gitu. Dan arahnya dari sini mengarah ke arah utara, ke laut, gitu. Ke arah ke laut, gitu, dari sini. Nah, sampai saking rame-nya, Nah, karena beliau adalah sudah terbiasa mendengar itu. Dan itu hampir setiap satu bulan sekali, kalau nggak malam Jumat Gliwon, ya malam Jumat Legi, pasti ada seperti itu, arahnya mengarah ke pantai utara. Karena dari sini kurang lebih hanya sekitar 500 meter sudah pantai, Pak, ya. Jadi nggak sampai 1 kilo sudah pantai, Pemirsa. Cuman di tempat saya ini, di tempatnya Watu Tumpang ini, ketinggiannya ya kurang lebih 200 meteran, gitu, dari permukaan laut. Jadi makanya tempat ini namanya yaitu Gunung Paciran Lamongan, gitu, Pemirsa. Ya, semoga aja dengan keberadaan Watu Tumpang ini, kita bisa uri-uri budoyo, leluhur, sebelum kita ini lahir, gitu. Yang jelas kita ini tanpa leluhur, tanpa nenek moyang zaman dulu, kita tidak akan ada seperti ini, gitu. Bahkan di zaman Belanda, zaman Belanda ini informasi juga, Pemirsa, bukan saya yang tahu, tapi saya mengorek sejarah di zaman Belanda dulu, batu ini ingin digulingkan, gitu. Batu ini ingin digulingkan. Nah, ternyata waktu itu sudah ada alat berat yang namanya Mungungan Eksa, atau Kren, atau apa gitu, kurang lebih hampir 25 orang, tapi sama sekali nggak goyang. Ya, atas kehendak Allah lah, semuanya ini bisa terjadi sampai saat ini. Tanpa campur tangannya Allah, tidak akan mungkin terjadi, gitu, Pak. Jadi bisa sebagai tanda, bukti bahwa zaman dulu nenek moyang kita itu ada. Tidak akan kita ini ada seperti ini tanpa beliau-beliau yang mendahul, gitu. Ya, Alhamdulillah, sampai sekarang, batu tumpang ini masih ada sampai saat ini sebagai bukti, tanda sejarah bahwa zaman dulu nenek moyang kita pernah menaruh seperti ini. Mungkin nenek moyang kita yang sebagai wali, atau leluhur-leluhur kita yang nggak tahu kita siapa dulu, gitu. Yang jelas kita dikasih tanda bahwa kita harus uri-uri budoyo. Kita harus uri-uri jejak leluhur peninggalan para sesepuh kita, leluhur kita, gitu. Terima kasih, Pemirsa. Saya mohon maaf, mungkin tidak bisa banyak yang saya sampaikan kepada Panjenengan di luar sana. Hanya sedikit cerita tentang sejarahnya Watu Tumpang adalah seperti itu, gitu, Pemirsa. Ini adalah, insya Allah, peninggalan para wali zaman dulu, gitu. Jadi banyak sekali cerita sejarah di sepanjang Pantura atau Pantai Utara, Jalan Reyandandles, Paciran Lamongan. Simak terus, Pemirsa, perjalanan saya. Baik di konten religi maupun konten-konten jejak sejarah saya, masih bersama saya di Harianto Agus Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wasil, terima kasih, Pak. Terima kasih sudah mengantar saya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!